Generasi yang terbaik itu adalah generasi Rasulullah SAW bersama sahabatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Imran ibn Husaynin Radiyallahu anhu Dari Imran ibn Husayn Mudah-mudahan Allah meriduhinya Ola ia berkata Ola Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Inna khairakum Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah Korni yaitu seabad dengan saya Kemudian orang-orang setelah mereka Kemudian orang-orang setelah mereka Kemudian ada suatu kaum Mereka meminta menjadi saksi Padahal ia tidak diminta menjadi saksi Lalu orang-orang yang berkhianat padahal tidak diberi amanat Terima kasih Dan mereka atau orang-orang yang tampak gemuk badannya Mutafakun alaih riwayat Bukhari Muslim Kita oncai satu persatu Pertama hadis ini menjelaskan Bahwasannya Generasi yang terbaik Itu adalah Generasi Rasulullah SAW Bersama sahabatnya Yang dimaksud sahabat Itu ada sebagian ulama yang mendefinisikan begini Yaitu orang-orang yang sejaman dengan Rasulullah Dan pernah bertemu dengan Rasulullah Ini Apa Sahabat Jadi tidak hanya sejaman dengan Rasulullah Umpamane hayang huu Atau gajah mada itu Apa Jamannya Rasulullah Itu juga gak sahabat Umpamanya Ya Tapi kalau Ini seabad dengan Rasulullah Lalu Dia bertemu dengan Rasulullah Dan mengikuti Ajaran Rasulullah Itu namanya Para Sahabat Jadi ini generasi yang terbaik Ya Biasanya hitungan satu generasi Itu satu abad Atau satu Atau seratus Tahun Ya Lalu Kemudian setelah itu Generasi setelah sahabat Yaitu orang yang Mengikuti Sahabat Biasanya Dipanggil Atau punya istilah Tabiin Tabiin itu Orang-orang yang Mengikuti Jadi mengikuti Para Sahabat Ya Seperti Hasan Al-Basri Jadi Hasan Al-Basri itu Ada yang mengatakan Setelah Rasulullah S.A.W. Meninggal Selama dua tahun Beliau Baru lahir Jadi dia Tidak pernah Ketemu Rasulullah Dan juga Tidak sezaman Dengan Rasulullah Ini namanya Tabiin Ada lagi Generasi ketiga Tabiin Tabiin Yaitu Yang mengikuti Tabiin Wis Gak ngerti Atau Tidak sezaman Rasulullah Tidak sezaman Dengan Tabiin Tapi Beliau ini Mengikuti Tabiin Dan ini Masih Generasi ketiga Ini masih Baik-baik Ya Ya Generasi kebapai Itu Ya Ini Jadi Inilah Generasi-generasi Terbaik Jaman Rasulullah Jaman Tabiin Jaman Tabiin Tabiin Nah Sekarang ini Ngapunten Sudah Tidak Jamannya Lagi Ya Antara Urusan Dunia Sama Urusan Akhirat Lebih Dulu Dunianya Mau sampai Begini Ya Saya itu Pernah Ketemu Seseorang Ya Menurut saya Ini ada dua Kan gini Antara Jari-jari Telunjuk Sama Tengah Menurut saya Yang Tengah Ini Yang Lebih Panjang Yang Tengah Ini Adalah Akhirat Yang Terunjuk Yang Agak Pendek Ini Dunia Jadi Akhiratnya Didulukan Dunia Ikut Nanti Ya Jadi Akhiratnya Dulu Tapi Ada 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 Orang Yang Mengatakan Begini Waktu Itu Jumatan Saya Ajak Jumatan Karena Orang Agak Jauh Oh Ini Agust Allah Ngerti Nah Waduh Jumatan Salat Ijen Sholat Kalau Insya Allah Dunia Dunianya Akan Akan Ketut Jadi Inilah Generasi Yang Terbaik Generasi Rasulullah Setelah Tabi'in 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh